Sobat elektronik, kali ini saya akan mereview salah satu rice cooker yang paling laris di toko kita mungkin juga di toko-toko lain atau di online shop dan rice cookernya yaitu, udah tau ya, ini Philips, jadi kita langsung review aja Oke Sobat elektronik, jadi rice cooker Philips ini adalah termasuk dari rice cooker yang paling laris di toko kita ya penjualannya cukup banyak, mungkin karena sudah terkenal ya kalau misalkan sudah branding, image-nya bagus, ya kita tidak perlu lagi yang namanya menawarkan tapi otomatis sendiri, si customer pasti membeli ini dan memang saya akui untuk kualitas Philips ini ya sangat baik sekali Oke langsung aja kita review, pertama sebenarnya ada dua rice cooker ya, yang satu rice cooker biasa, yang seperti ini dan yang kedua adalah rice cooker digital yang multi fungsi atau fungsinya lebih banyak dibanding dengan rice cooker yang seperti ini ya ini kita review aja kali ya, review ya, harganya aja ya, harganya aja karena detailnya akan disini, yang paling laris adalah yang itu ya kalau ini kompetitornya banyak, ada Miyako, ada Saab, ada Cosmos, dan lain-lain ya, oke, yang pertama ini serinya 3138 warna silver, yang ini warna gold sama ya tipenya, cuma beda warna aja, satu lagi ada warna merah harganya cukup tinggi, makanya saya lebih rekomendasi ke yang itu ya, ya bentuknya seperti ini kalau untuk teplonnya sama, nanti kita langsung review oke, langsung aja ke sini ya, yang pertama ada seri 5000 dan seri 3000 ya detail serinya akan saya nanti tunjukkan disini berserta harganya oke, yang pertama bedanya apa? ya, yang pertama adalah dari menunya program memasaknya disini, disini nah, deketan oke, program memasaknya kalau yang ini 18 program kalau yang ini lebih sedikit ya, harganya beda, lebih mahal yang ini jadi seri 3000 ini lebih bagus secara program tetapi untuk dalamnya, mesinnya, cara masaknya sama oke, seri 5000 memakai teknologi pemanas 3D ada 8 menu yang bisa dipakai kapasitas 1,8 sajiannya bisa sampai 12 orang garansinya 2 tahun cukup lama bisa memasak beras merah dan beras putih oke, spesifikasi lainnya apa? ada di di dalam di dalam nanti ya, di dalam ya oke, disini apa namanya, tertulis bahwa dengan menggunakan watt maksimal di 400 ya, di 400 oke, atasnya biasa ini nah, ini ya jadi, dia kelebihannya itu pakai panci berlapis bakuhan seki sejenis batu-batuan mungkin kalau dari namanya sih dari Jepang ya, Pak ya jadi ini tahan 6 kali lebih lama dibanding dengan teplon yang biasanya 8 menu nasi panas hingga 48 jam cukup lama nah, ini dia adalah tutup bagian dalam bisa dilepas jadi, dalamnya bisa dicuci nanti kita lihat ya layer display lebar yang disini dan dia bisa untuk sajian berbagai macam masakan oke yang berikutnya yang ini maaf ya, saya lagi batuk oke pilihan variasi menu dengan program unggulan nah, jadi nanti kita akan cek disini ya di fisiknya aja kalau untuk watt sebentar wattnya sama 400 oke lalu disini juga ada kurpa memasak yang cerdas memberikan rasa nasi yang lejat dan konsisten jadi ini adalah sistem pemanasnya ya teknologi pemanasnya 3D sama berarti jadi beberapa bagian tutupnya sama ini ada 18 pengaturan ya lebih banyak dibanding yang tadi kapasitasnya 1,8 4 nasi panas sama 48 jam dan ini menu-menu lainnya oke langsung langsung ke fisiknya ya kita langsung ke fisiknya kalau yang seri yang itu yang 5000 harganya 799 yang putih jadi tergantung promo ya ini 829 jadi mempunyai 3 warna ada hijau apa ya peach ya ini pen peach ya ini warna pastel dan ini putih ya oke kalau kita lihat perbandingannya yang ini harganya 900 ribuan jadi selisihnya 200 ribu kalau saya kalau saya pilih yang ini tanggung ya jadi tinggal selera aja kalau butuh menu-menunya yang banyak ya ini oke kita langsung ke yang lebih murah dulu ini adalah tombol menghangatkan nasi putih waktu memasak bisa diatur menu-menunya tinggal dipencet aja gitu ya ada masak cepat slow cook kukus, sup, bubur, dan kue lalu menitnya juga bisa diatur nanti akan tertera di sini dan untuk memasak nasi putih dan nasi merah beda menu-nya ya kalau misalkan mau masak nasi merah tinggal pencet ini karena nanti cara pemasaknya beda start, langsung, atur waktu ya oke yang ini warna hijau menunya banyak menghangatkan bisa bikin semur bisa bikin nasi putih nasi merah kukus nasi sushi ini yang suka ada di restoran-restoran Jepang ya, jadi cara memasaknya beda dan ini masih banyak menu yang lainnya nasi kuning nasi goreng nasi klepot yakiniku kari ayam nasi yang nggak ada nasi apa? nasi raskin nasi pra ya oke langsung intermesu ya saudara-saudara jadi tinggal sama sih ya cuman beda menunya di dalam apa namanya lebih banyak yang hijau nah kita lihat teplonnya oke untuk yang mau tahu menu-menunya itu tinggal dilihat disini ya di buku panduannya nah ini buku panduannya tuh banyak tuh mau ngecek apa aja disini ada nah tuh mau saksu jadi tinggal ikuti petunjuk sesuai dengan yang disini aja ini juga sama ya dapatnya centong ini buat ngukus ya buat ngukus kayak gitu jadi air taruh ini makanannya tuh dapet ini tempat air suci ya buat takaran oke teplonnya yang tadi disebut apa Tamara Blevinski ya Pak oh Baku Hanseki bisa kira Tamara Blevinski oke dengar teplon yang seperti ini ya ini berbeda dengan merek-merek yang lainnya tuh kelihatan ya ini ya stainless ininya seperti batu Blevinski apa tadi Hashi Hashenki ya apa sih jadi belibet pak Baku Baku Hashenki ya jadi seperti itu tuh ada takarannya nasi putih nasi merah bubur jadi beda oke mas awet gak garansi 2 tahun kalau jaminan dari Philips ya seperti itu mas nasinya cepat basi gak sudah menjamin 48 jam kalau misalkan ada suatu nasi biasanya gitu ya mas tes cepat kuning saya juga kurang tahu sih karena memang kalau dari Philips sih sudah menjamin 48 jam nasinya mungkin kalau ada case seperti itu bisa dikomunikasikan dengan service center ya jadi tinggal ke service centernya Philips aja ada kok disitu di buku garansi terus kalau yang mau pesan barangnya dimana di deskripsi udah saya taruh link per toko ya kalau kita tokonya disini di Jababek jadi tinggal klik aja Jababek ada disitu nomor WA salesnya jadi bisa hubungi ke situ lalu yang berikutnya tinggal ikutin aja tuh kalau mau masuk pia medsos instagram DM boleh mau masuk pia messenger fb boleh atau WA langsung boleh ya itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax